Bupati Saburai Juan, Niko Demo Sriheke mengatakan perencanaan pembangunan harus didasarkan pada kebutuhan, bukan keinginan masyarakat. Selain itu, pembangunan juga harus memperhatikan kualitas serta tidak perlu takut mengambil langkah jika sudah sesuai aturan. Hal ini penting karena pembangunan akan dilaksanakan benar-benar real sesuai dengan harapan masyarakat. Musrenbang yang rutin dilaksanakan setiap tahun sebagai wujud bahwa negara selalu hadir untuk melayani rakyat, sehingga apapun yang direncanakan harus sesuai kebutuhan, bukan hanya sekedar keinginan. Bupati Saburai Juan, Niko Demo Sriheke mengatakan dalam membangun Saburai Jua ada banyak kendala yang dihadapi, seperti masih adanya pekerjaan-pekerjaan fisik yang belum sesuai, serta beberapa pabrik yang belum beroperasi. Namun Bupati berjanji akan menata kembali semua kegiatan fisik proyek yang tertunda. Sementara bagi kontraktor yang belum menyelesaikan pekerjaannya dalam batas waktu yang ditentukan, akan diberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Niko Demo Sriheke juga menghimbau para kepala desa terus melakukan pembangunan dengan menggunakan dana yang ada. Selain itu, para kepala desa juga diminta untuk terus mengkampanyekan menanam tanaman kelor di mulai dari rumah sendiri. Selain menanam tanaman kelor di pekarangan rumah, tanaman kelor juga bisa ditanam di setiap potensi pariwisata di setiap desa. Dengan demikian, masyarakat desa bisa memperoleh manfaat ganda, yakni dijadikan sebagai objek wisata alam. Sementara manfaat lain adalah tanaman kelor bisa dimanfaatkan sebagai produk bernilai ekonomis bagi masyarakat Sabu Raijuwa. Dari Kabupaten Sabu Raijuwa, Deddy Lai Doma, TFRI NTT melaporkan.